Buya, bagi kita, umat Islam, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Ibu yang jatuh pada setiap tanggal 22 Desember? Bagaimana pula hukumnya kalau orang Islam memperingatinya dengan berbagai cara? Terima kasih jawabannya, Buya. Ada beberapa hal yang diambil dari luar Islam. Yang seolah-olah di dalam Islam itu kok tidak ada. Berarti karena kebodohan kita tentang Islam, ada istilah emansipasi, itu tidak berlaku dalam Islam. Emansipasi, sebelum bicara hari Ibu, emansipasi itu ada aja di negeri kafir sana, yang martabat wanita begitu rendahnya. Sehingga karena rendah perlu diangkat, namanya perlu emansipasi. Makanya orang Islam jangan latah dengan istilah. Tidak ada dalam Islam emansipasi, wanita sudah dimuliakan kok, mulai menikah pun tidak usah ribet-ribet, tinggal menerima nafakah, kemudian dimuliakan. Jadi Ibu pun kata Rasulullah, Siapakah orang yang perlu aku perlakukan baik, ya Rasulullah? Siapa yang paling berhak untuk aku perlakukan baik, ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, Ibu'mu. Siapa lagi Rasulullah? Ibu'mu. Siapa lagi? Ibu'mu. Semuanya. Islam sudah mahal wanita tinggi, maka tidak perlu istilah emansipasi. Jangan latah. Makanya bagaimana emansipasi dalam Islam? Tidak perlu emansipasi dalam Islam. Wanita tidak pernah direndahkan kok dalam Islam. Kenapa harus di emansipasi lagi? Termasuk istilah hari Ibu. Ibu sudah luar biasa. Dimuliakan dalam Islam, tidak perlu hari Ibu setahun. Itu juga ada ceritanya. Hari Ibu itu dulu ada di sebagian negara. Itu tuntutan atau himboan, karena banyak orang-orang yang sudah lalai dengan urusan Ibu undanya. Ibu undanya. Jadi Ibu itu tidak begitu banyak artinya. Masukkan pantai jumbo dan sebagainya. Bertemu di hari rayanya saja. Itu pun kadang hanya bunganya saja yang datang sambil minta maaf. Maaf, maaf. Tahun ini saya tidak bisa datang karena saya sibuk. Pada tahun sekali. Mau ketemu cucunya juga susah. Maka perlu diadakan hari memperhatikan Ibu. Hari itu harus berkasi saing dengan Ibu. Masa kasih saing Ibu hanya setahun sekali? Dari sanalah kisah itu ada. Kisah emansipasi juga begitu. Diadopsi di negeri-negeri Islam. Kisah hari Ibu pun begitu. Cuma kalau kita mengangkat wanita dan mengangkat Ibu dalam Islam sudah ada. Tidak harus pakai Islam. Tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 22 Desember. Tidak harus setiap hari, setiap malam kita habis sholat mendoakan Ibu undanya kita. Bukan setahun sekali. Dan setiap negara berbeda-beda kok katanya itu. Setiap negara berbeda-beda. Hanya waktu mungkin. Di Indonesia itu, hari Ibu itu beda. Makna hari Ibu yang ada di Indonesia dengan yang ada di tempat lain. Bisa jadi ada di Indonesia. Kalau baca sejarah, seperti ada sedikit perbedaan. Tapi ada sedikit kesamaan juga. Sedikit perbedaannya misalnya di Indonesia waktu itu untuk membedayakan peran wanita dan sebagainya. Atau untuk menghormati wanita. Atau untuk menjadi hari agar kita mengingat wanita, agar dihormati setiap masa. Bisa saja kalau semacam itu. Cuman pada dasarnya hari Ibu tidak pernah ada dalam Islam yang sifatnya tahunan. Hari Ibu dalam Islam setiap saat. Anda habis sholat harus lebih firi wali-wali da'i. Bapak Ibu muka doakan. Tidak boleh mengingat Ibu setahun sekali. Maksudnya apa? Islam lebih dari itu semuanya. Jadi kalau Anda mengikuti perayaan hari Ibu, Anda turun pangkat. Masa Ibu harus setahun sekali? Anda turun pangkat. Apakah nggak boleh? Mengangkat Ibu indah kok tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Cuman Anda turun pangkat. Masa berbakti pada Ibu yang urusan setahun sekali, 22 December? Atau tanggal berapa di negeri lain? Setiap saat. Jadi Anda sudah punya yang lebih akung lagi. Ibu indahmu setiap saat dalam doamu, pengabdianmu. Terus itu yang ada di dalam Islam. Lalu bagaimana merayakan itu semuanya? Jika makna isinya adalah untuk memuliakan Ibu indah, tidak bisa kita larang. Tidak bisa kita larang. Untuk memuliakan Ibu indah. Apalagi di saat Ibu indah-ibundah sudah mulai ditelantarkan. Cuman cara Islam itu yang lebih daripada itu semuanya. Melebih daripada kisah-kisah hari Ibu. Islam dimuliakan wanita lahir dari seorang. Kalau kita bicara tentang kemuliaan wanita dalam Islam, dari telahir, wanita dalam Islam dia akan bangga karena dia harus hidup dengan seorang Ibu dan seorang ayah. Tapi kalau tanpa Islam bisa saja. Seorang anak lahir, bapaknya di mana? 16 orang katanya. Tidak jelas bapaknya yang mana. Dan Islam ada di bawah perikan yang sah dan halal. Kemudian setelah itu apa? Ada Nabi berikan jaminan. Kalau ada seorang bapak diberi dua anak perempuan lalu dilawan dengan benar-benar akan dapat surga. Di sanjung ngurusi anak perempuan. Anak perempuan. Di sanjung yang ngurusi anak perempuan. Artinya apa? Perempuan dimuliakan oleh Rasulullah bahwasannya. Hei para bapak-bapak-bapak ibunya anak perempuan ketua ilah perhatikan. Kalau punya dua anak perempuan, bahkan sebagian diwayat satu pun. Kalau kurawat dengan benar, mengambil di luar Islam ya aneh. Bukan setahun sekali. Artinya, kalau setahun sekali kita tidak mengatakan itu adalah menjadi tidak bodi lom. Jika maksudnya menghormati Ibu, ada di dalam Islam lebih dari itu semuanya. Maka, Anda tidak perlu dengan istilah hari Ibu. Karena hari Ibu bagi Anda ada setiap saat. Bukan tanggal 21 Desember saja. Cuma, bagaimana kalau jika ada orang merayakan yang demikian. Jika tujuannya memang untuk menggugah orang yang lupa ibundanya, ya menjadi satu acara yang sah. Tapi jangan sampai dianggap acara-acara membeliakan Ibu hanya di hari itu saja. Masa untuk mencapakan, I love you mom, hanya tanggal 22 Desember. Kok pelit banget? Penghormatan, setiap saat dalam Islam. Itu saja. Jadi, kalau tujuannya adalah untuk membeliakan Ibu, maka boleh kita membuat acara membeliakan Ibu. Bulan, anggap saja bulan. Bukan sebulan sekali. Mungkin setiap tanggal 9 bulan kita membeliakan Ibu juga sah-sah saja.